Di dalam hutan belantara Burung belatok membuat rumah Tok, 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 burung bertukang Bekerja pagi sehingga petang Ikan di sungai berenang-renang Katak di pinggir mencari makan Krok, 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 katak berbunyi Menunggu kumbang leka menari Di celah rimbunan daun hutan Cengkerik hidup berkawan-kawan Krik, krik, krik terasa tenang Suasana hutan sungguhlah nyaman Didik TV KPM Assalamualaikum, salam sejahtera Selamat pagi kepada semua Yang sedang menonton Didik TV KPM Abang Fizi di sini Menemani semua adik-adik sekarang ini Ini hari Ahad Kita dalam segmen teroka Hari ini kita akan meneroka Sesuatu yang sangat menarik Untuk semua yang sedang menonton kita Pada hari ini Hari ini kita bersama dengan Seorang cikgu yang cukup manis seorangnya Cikgu apa khabar? Alhamdulillah, baik, sihat Cikgu Saiful Amri bersama-sama dengan kita Pada hari ini, kawan-kawan Dan juga selamat menyambut Bulan Kebangsaan kepada semua Adik-adik kita Semangat hari kebangsaan ini Terus meresap dalam jiwa kita, cikgu Betul Cikgu buat apa, cikgu? Saya tengok buat isyarat Bahasa isyarat, cikgu Ya Hari ini kita bersama-sama dengan Cikgu Saiful Amri Daripada Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Syah Alam Cikgu, boleh kenalkan diri cikgu Untuk semua penonton-penonton teroka Di Didik TV KPM Terima kasih, Fizi Sama-sama, cikgu Hai semua, apa khabar? Assalamualaikum dan salam sejahtera Saya cikgu Saiful Amri S S-A-I-F-U-L-A-M-R-I Isyarat nama saya Saiful S Sebab saya suka tersenyum Saya suka senyum jadi S Saya dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Syah Alam Syah Alam jenis ibu ya Syah Alam, betul Syah Alam Saya baru berpengalaman menjadi tenaga pengajar di Vokasional Syah Alam Selama 6 tahun Baru saja bulan 8 hari itu cukup 6 tahun Alhamdulillah Alhamdulillah Sebagai pegawai perkhidmatan pendidikan Apa lagi ya Pencapaian saya Alhamdulillah Sepanjang 6 tahun Saya mengajar Saya telah mendapat anugerah Anugerah Perkhidmatan Cermelah Alhamdulillah Pada tahun keempat saya mengajar Tahun 2019 Selain itu, saya juga merupakan seorang Koc ataupun jurulatih pasukan Olahraga Kebangsaan Selangor Oh, olahraga macam ini Olahraga Kita sekarang tengah ada Sepangat tuskanan kan Dengan paralimpik dan sebagainya kan Lama dah tidak berolahraga Bersama dengan anak-anak murid semua Rindu rasanya Itulah dia Mungkin ramai di rumah yang tertanya Kenapa Abang Fizi dengan Encik Gu Saiful Tak pakai pelitup muka ini Sebab kita ada aktiviti pendidikan jasmani Dan pendidikan khas Tapi sebelum itu, kita kena jaga SOP Seperti mana yang telah pun disarankan oleh pihak kerjaan Kita kena jaga jarak fizikal kita Dan yang paling penting Kita kena gunakan gel pembas mikuman Silakan, Encik Gu Terima kasih Terima kasih, Fizi Lumurkan di tangan, Encik Gu Lumurkan di tangan Oh, jatuh pula skrip saya, Encik Gu Tak apa Ini yang paling penting sekali Sebab kalau kita lihat sekarang ini kes semakin lari Semakin naik Jadi kita harapkan kepada semua yang sedang menonton di TV ini Harap semua dapat jaga kesihatan kita dan dapat jaga diri baik-baik InsyaAllah Semoga semuanya terhindar daripada COVID-19 ini ya, Encik Gu Encik Gu, hari ini bukan kita berdua saja Encik Gu Vokasional Syah Alam Okey Mana adik-adik kita ini Adik-adik Hai 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 Encik Gu Boleh tak minta Encik Gu tolong perkenalkan Boleh Fizi, kalau saya berdiri boleh Fizi Silakan Encik Gu Okey Okey Abang Fizi juga kena berdiri bersama-sama dengan Encik Gu pada hari ini Silakan Encik Gu Baiklah Siapa yang pertama sekali itu Yang paling atas Yang paling atas Fikri boleh perkenalkan diri Kita mula kenal Fikri Fikri dari Melaka Ini Fikri Fikri Assalamualaikum Waalaikumsalam Nama saya Muhammad Fikri bin Muhammad Fuad Panggilan saya Fikri Fikri Apa awak punya cita-cita Fikri Nak jadi apa nanti Nak jadi usahawan Ikutkan Usahawan Usahawan Jual beli nanti Okey Seterusnya Kita nak bersama-sama dengan Mai Sarah Mana Mai Sarah Ada Mai Sarah Mai Sarah Kenalkan diri Mai Sarah Mai Mai Okey Nour M-A-I-S-A-R-A-H Nour M-A-I-S-A-R-A-H Okey Mai Sarah Oh dia dekat Sya'alam Betul Sekolah Vokasional Sya'alam Isyarat nama Vokasional Sya'alam Okey Jadi terima kasih dia macam ini Terima kasih Betul Isyarat nama Mai Sarah M-I Okey Terima kasih Mas Nour Seterusnya siapa Okey Sekarang kita nak bersama-sama dengan Mohamad Fikri Mana Mohamad Fikri Fikri tadi dah Fitri Oh tadi dah Fitri Solusinya kita Ada Fitri 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 Hai Fitri Selamat pagi Betulkan kamera dulu Fitri Betulkan kamera Okey Kenalkan diri Kenalkan diri Okey nama Nama Hai Hai Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Fikri Panggil saya Fitri 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 Ada syaratnya Fitri Apa awak punya cita-cita Fikri Nanti nak jadi apa Fikri Jutawan 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 Ini jawapan yang paling menarik sekali Betul ni Cikgu sangat bergembira dengan jawapan tu Orang ni nak jadi doktor Betul Dia nak jadi Jutawan Haa Bos kepada doktor Betul Okey yang solusi kita nak bersama dengan Nik Nur Fazlina Mana Fazlina Assalamualaikum Dan selamat pagi Waalaikumsalam Nama saya N-I-K N-U-R F-A-Z-L-I-N-A Nama Isyarat Fazlina 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Macam mana Fazlina F-A-Z-L-I-N-A F-A-Z-L-I-N-A Cantik Cantik Dari sekolah, SMK, Fokasional Sya Alam. Nanti awak besar-besar nak jadi apa? Selain daripada jutawan? Sesemen. Semua minat dalam dunia. Sesemen akan jadi jutawan selepas itu. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya kita bersama-sama dengan Nurul Asyafina Abdullah. Asyafina. Asyafina. Hai. Hai. Okey. Assalamualaikum dan nama saya N-U-R-A-S-S Nubul Asyafina. N-A-N-A. Sekolah Vokasional Sya Alam. Sya Alam. Terima kasih. Asyafina. Itu dah adik-adik kita daripada Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Sya Alam yang bersama-sama kita berada hari ini. Okey, cikgu. Hari ini apa yang kita akan belajar, cikgu? Baiklah. Saya pun tunggu-tunggu dari tadi. Saya akan bersama-sama dengan semua murid-murid di rumah, walaupun di mana saja. Ada yang sedang ber-PDPR, saya yakin sekarang. Jadi, saya akan mengajar pendidikan jasmani, KSSM, pendidikan khas tingkatan lima. Tajuk yang akan saya ajar hari ini adalah repreasi, bidang kemahiran, repreasi dan kesenggangan. Apa itu kesenggangan? Kesenggangan itu apa, cikgu? Apa itu kesenggangan? Repreasi dan kesenggangan adalah masa terluang, masa yang kita ada. Masa lapang. Masa lapang. Masa lapang. Masa lapang kita. Okey. Bidang kemahiran, repreasi dan kesenggangan. Dan dalam bidang ini ada tiga komponen. Baik, cikgu. Yang pertama, eko challenge. Eko challenge ini, sukan rakyat. Contohnya, kita main sudu letak bola pimpong. Pernah tak kecil-kecil dulu main? Sukan neka, cikgu. Sukan neka, betul. Itu adalah dalam eko challenge. Komponen yang kedua adalah permainan tradisional. Saya telah pun mengajar sebelum ini permainan tradisional. Dan saya yakin semua masih ingat lagi apakah jenis-jenis permainan tradisional. Dan untuk hari ini, saya akan fokus kepada komponen ketiga. Apa dia? Apa dia, cikgu? Apa dia? Okey, jom fizik sama-sama. Baik, cikgu. Okey. Isyaratnya adalah R. R. Ikhtiar. Ikhtiar. Kita buat dua kali. Agakkan ikhtiar. Kemudian hidup. Hidup. Hidup jangan daripada pinggang. Dia daripada paras dada kita. Hidup. Jadi, hari ini cikgu akan mengajar tajuk. Ikhtiar. Hidup. Okey. Boleh tak kalau cikgu terus ke apa yang objektif pembelajaran kita? Apa yang kita nak capai? Kita rehat setiap itu. Kita rehat sekejap. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda? Ikhtiar hidup atau survival dibahagikan kepada empat kategori iaitu ikhtiar hidup di hutan, jungle survival, ikhtiar hidup di laut, sea survival, ikhtiar hidup di gurun, desert survival dan ikhtiar hidup di antartika, antartik survival. Ya, terima kasih kepada semua yang sedang menonton Didik TV dalam segmen Teroka. Okey, bersama dengan Abang Fizi dan juga Cikgu Saiful. Hari ini kita belajar tentang ikhtiar hidup. Saya dah pandai, Cikgu. Betul. Ikhtiar hidup. Jadi, boleh kita teruskan dengan objektif pembelajaran pada hari ini, Cikgu. Apa yang kita mahu capai untuk hari ini? Okey. Objektif pembelajaran untuk pendidikan jasmani ada tiga biasanya. Tiga? Yang pertama, kognitif dari aspek pemikiran. Baik. Okey, kognitif ini sangatlah ada dalam semua subjek, dalam semua mata pelajaran. Okey, kognitif untuk hari ini adalah kita akan belajar pengetahuan asas dan langkah-langkah keselamatan semasa menjalani ikhtiar hidup. Jadi, kena fokus pada keselamatan itu sangat penting. Okey, jadi semua kena berfikiran dengan cegas. Baik. Kena cegas. Macam apa fizik studio ini? Betul. Pastikan dapat membuat keputusan dengan baik. Baik, Cikgu. Apabila ini. Okey, seterusnya yang kedua, psikomotor. Psikomotor adalah pergerakan badan. Awal-awal tadi kita dah bergerak sikit. Saya dah buat suasana menyanyi semua. Baik, Cikgu. Okey. Kita akan mencari dan menggunakan sumber. Sumber alam semula jadi. Okey. Sebagai sumber makanan untuk terus hidup. Andai katalah jika kita berada di hutan dan sebagainya. Tersesat di sana. Kita sesat nanti. Kita dah belajar dari sekarang. Baik. Dan seterusnya efektif. Efektif adalah perasaan. Rasa dalam daripada hati. Apakah di akhiran pembelajaran nanti kita rasa gembira atau tidak? Kita rasa gembira atau tidak? Okey. Satu daripadanya adalah memperkembangkan minat terhadap alam semula jadi dan dapat menikmati keindahannya. Kita dah lama sangat berada di rumah. Okey. Sama-sama menjaga SOP. Jadi inilah peluang. Walaupun secara maya, peluang untuk kita bersama-sama merasa sedikit. Baik. Suasana di dalam hutan. Itulah dia. Saya tak sabar-sabar dan juga saya yakin juga pasti ramai pelajar-pelajar kita, ramai-mai pelajar kita pada hari ini tak sabar-sabar. Nak tahu apa yang akan kita buat pada hari ini. Ini banyak benda di depan kita. Ada kayu, ada... Kita nampak apa ini, Cikgu? Nampak. Abah Fizi pun macam dah semangat ini. Saya rasa yang di rumah pun tentu bersemangat. Betul tak semua? Betul, Cikgu. Betul. Semua saya yakin sangat bersemangat sekarang. Jadi sebelum itu, Cikgu mahu terangkan dulu. Baik. Bagi penjelasan dulu. Tak boleh kita nak terus buat. Ini penjelasan, Cikgu. Ya. Jelaskan. Biar nampak. Biar semua jelas. Jadi jom kita sama-sama tengok. Apakah aktiviti kita pada hari ini? Okey. Fizi, hari ini kita akan buat empat aktiviti utama. Empat aktiviti juga? Aktiviti utama. Okey, yang pertama adalah menghidupkan api. Kita akan belajar cara-cara untuk menghidupkan api. Oh, api. Macam mana itu sebenarnya? Yang kedua, kita akan merebus sup kentang. Kentang. Tengok, kalau kita dah boleh belajar merebus sup kentang ini, rasanya di rumah, kita dah boleh mencuba. Seterusnya, selepas merebus sup kentang, kita akan memasak telur di dalam ubi kentang. Oh, telur di dalam ubi kentang, Cikgu. Ya, sangat menarik sebenarnya ini. Ini kali pertama saya dengar ini. Masak telur dalam ubi kentang ini. Kita akan cuba. Dan saya yakin semua yang di rumah juga boleh mencuba lepas ini. Bersedia? Baik, Cikgu. Dan yang terakhir sekali, seperti biasa. Habis sahaja aktiviti, saya mahu. Seperti biasa, saya mahu ajar semua untuk mengemas peralatan. Kita kena kemas. Tak mahu biarkan saja. Kita tak tahu mungkin daripada bara api itu, kayu itu, mungkin akan terbiar macam itu dan akan membuat, menjadikan bahaya nanti. Mudaratkan diri kita. Ya, betul. Jadi, ini adalah empat aktiviti yang akan kita lakukan, kita buat bersama-sama hari ini. Jadi, Cikgu mahu murid Cikgu di studio hari ini untuk bersama-sama Cikgu buat aktiviti ini. Boleh? Boleh, Cikgu. Boleh. Tak sabar-sabar, saya bersama-sama dengan kawan-kawan dekat Sekolah Menengah Vokasional, Pendidikan Khas Syah Alam. Betul. Baiklah, sebelum itu Cikgu juga nak ingatkan, Cikgu sekarang berada di studio, jadi kita tak akan bermain dengan api. Baik, Cikgu. Tetapi, betul bahaya. Begitu juga yang di rumah, Cikgu yakin, semua ada bersama-sama ibu bapa untuk membimbing kalian semua di rumah. Boleh, ya? Tolong, Cikgu berharap sangat untuk semua berjaga-jaga. Sebab kita berhati-hati. Betul-betul. Okey, jadi apa kata kalau kita mulakan dengan aktiviti yang pertama dahulu. Baik, Cikgu. Boleh? Boleh, Cikgu. Okey, aktiviti pertama kita adalah menghidupkan... Api. Api. Ingat pun, nanti Cikgu nak soal. Macam mana kita nak hidupkan api? Macam mana nak hidupkan api? Okey, apakah bahan-bahan yang diperlukan untuk menghidupkan api? Mancis, Cikgu. Mancis. Ada tak mancis di sini? Mancis mana? Cuba cari. Ini sudu. Itu sudu. Ini pisau. Pisau. Ini macam mancis. Betul. Saya juga ada satu mancis bersama saya. Jangan buat apa-apa. Jangan. Okey, ok. Mancis sebagai bahan utama kita. Baik juga. Biasanya kalau aktiviti ikhtiar hidup sebenar di hutan, berbeza. Kita kena buat macam mana cara? Buat kayu. Kita kena cari kayu. Kena batu. Kita sebenarnya banyak sumber yang kita boleh pelajari kan? Betul. Ada yang menggunakan cermin, mendapatkan cari matahari, menghidupkan api. Tetapi untuk kita, sebab ini adalah aktiviti perkemahan sahaja. Jadi, cikgu dah sediakan mancis. Sediakan mancis. Mancis bahasa syarat macam mana cikgu? Mancis sama saja. Api. 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 Jadi, seterusnya boleh. Fizi, cikgu dah sediakan set untuk fizi dan juga untuk saya. Kita keluarkan dahulu. Mask tin ini nanti dahulu. Baik cikgu. Sekarang kita nak menghidupkan api dahulu. Untuk menghidupkan api fizi, kita menghidupkan api juga dengan. Kita bukan tonggas kan? Kita tak ada tonggir. Okey, haa, fizi ni nakal ni sebenarnya ni. Okey. Tak apa, biasa lah tu. Biasa ada cikgu. Kita akan ambil kayu api sedikit saja dahulu. Sedikit saja dulu. Untuk memastikan api boleh dibakar dahulu. Okey, jadi kita pilih dulu sedikit. Boleh kisah ambil? Oh, ambil banyak dulu. Jangan ambil satu-satu. Oh, jangan ambil satu. Sampai esok kita tak habis sekarang. Baik. Cara susunan ni macam mana cikgu ni? Okey, kita letak dulu di bawah. Susunannya tu tak ada masalah rasanya. Letak ke bawah dah jadi, dek. Okey, nampak tak? Okey. Okey. Sikit lagi. Boleh. Okey, ini adalah cara kita menyusun, ambil dulunya sedikit. Kemudian kita akan hidupkan api, memastikan kayu api ni menjadi bara nanti. Okey, jadi dulu. Bila dah menjadi bara atau apinya dah besar, baru kita dah yakin dan kita boleh tambah lagi kayu kemudiannya selepas tu. Oh. Okey. Okey. Ini api harus dijaga. Okey, biasanya lah. Okey, untuk menghidupkan api ni akan ambil masa yang agak lama. Oh, selalu ini berapa lama cikgu? Berapa lama cikgu? Okey. Jika anda dah biasa buat, dah biasa buat, saya rasa tiada masalah. Mungkin sepuluh minit dah boleh ada api. Okey. Tetapi pernah juga berlaku, anak murid saya sehingga setengah jam. Setengah jam hidupkan api je? Hidupkan api saja. Okey, tetapi tiada masalah yang itu. Okey, sebab kita buat aktiviti ni dalam keadaan santai. Kita nak bereleks saja. Betul. Betul tak? Okey. Jadi, bila dah meletakkan kayu api, seterusnya kita dah selesai. Dah selesai dulu? Sebenarnya, kita dah selesai untuk aktiviti yang pertama. Oh, menghidupkan api? Ya, menghidupkan api. Jadi, sebelum kita memuluk masuk kepada aktiviti kita yang kedua, iaitu merebus kentang. Okey, kita akan masak dulu air di atas api ini. Okey, menggunakan mastin. Oh, mastin ni guna-guna? Mastin. Ini namanya mastin. M-E-S-S-T-I-N. Mastin. Ini adalah peralatan perkeman yang biasa. Kita akan letakkan mastin ini di atas barang api. Pastikan api besar. Baik. Pastikan api besar dan kemudian kita akan letakkan air. Oh, letakkan air juga? Ya. Baik. Cuba. Buat air juga. Letakkan air ke dalam mastin kita. Berapa banyak, cikgu? Okey, ini kita kena agakkan juga. Secukup rasa. Secukup rasa, betul. Okey. Satu lagi fizikan. Ini adalah untuk sesi kita di hutan. Andai kata di rumah, cikgu tak ada masalah. Okey, boleh saja untuk sediakan garam, gula, biar ada rasa sedikit. Betul, cikgu. Sebab ikhtiar hidup ini adalah untuk kita teruskan kehidupan. Betul. Jadi, di hutan, jika tiada garam, tak apalah kan? Asalkan kita boleh makan dan alas perut kita. Asalkan kita kenyang. Betul. Kita boleh teruskan kehidupan kan? Betul. Sementara mencari jalan, andai kata tersesat lah. Okey. Jadi, bila kita dah sediakan macam ini. Baik. Di rumah, boleh tambahlah sedikit. Okey, nak daun sop ke, nak apa ke. Ketumbah ke. Ketumbah ke dan sebagainya. Tiada masalah di rumah. Okey. Nama pun aktiviti. Aktiviti PD, PR kita. Okey. Sebelah, okey. Sekarang kita dah selesai. Baik, cikgu. Mengidupkan api sambil menunggu kononnya air ini masak. Air ini mendidih. Air ini mendidih. Okey. Cikgu nak terangkan sedikit. Baik, cikgu. Cikgu nak fokuskan sedikit tentang apa sebenarnya reaksi ini. Cikgu tak nak nanti semua aku berhubungan reaksi. Tapi kenapa ada aktiviti bagaimana? Reaksi ini adalah aktiviti yang dilakukan atau dibuat pada masa santai. Masa-masa free saja. Masa-masa lapang. Masa-masa lapang. Masa-masa segera. Tetapi aktiviti ini adalah aktiviti yang disusun dan terancang. Harus dirancang dengan baik. Okey, tak mahu nanti tiba-tiba, alamak, macam mana kita nak buat? Tetapi kita tak ada bahan pula. Jadi perlu dirancang dengan baik. Aktiviti reaksi ini. Dan untuk ikhtiar hidup pula, Cikgu nak ingatkan sekali lagi. Seperti yang kita telah maklumkan tadi, ikhtiar hidup adalah apa dia? Ikhtiar hidup kita adalah untuk meneruskan kehidupan kita. Dalam keadaan atau masa? Senggang. Bukan masa senggang. Masa yang kita dalam keadaan luar jangkaan kita. Contohlah kalau kita berjalan-jalan, pergi berkemah, tiba-tiba tersesat. Betul. Ini adalah aktiviti yang boleh kita lakukan untuk kita terus meneruskan hidup kita, Cikgu. Tadi kita dah belajar bagaimana cari hidupkan api dan panaskan air. Sekejap lagi, kita nak belajar apa, Cikgu? Masa aktiviti yang kedua sementara lagi. Sekejap lagi, terus layan Didik TV KPM. Saya kena jaga api, Cikgu. Betul, jaga api. Tengok dulu. Okey. Pertolongan cemas, PC, merupakan lima kemahiran asas bagi ihtiya hidup. Selamat kembali Didik TV KPM dan anda sedang menonton teroka bersama dengan saya, Fizi. Fizi dan juga Cikgu Saiful. Baiklah, Cikgu. Kita akan sambung aktiviti kita yang kedua adalah merebus sup kentang. Jadi, murid-murid yang berada di rumah, Cikgu harap semua boleh bersama-sama. Semua ada tak bawa kentang? Ada tak? Boleh tunjukkan kentang tak? Ada tak bawa kentang? Cuba tunjukkan kentang. Fizi bawa tak kentang? Saya macam tak ada ni. Okey, tak apa. Cikgu dah sediakan. Hai, nasibik ada dua kentang. Okey, boleh. Okey, ini untuk Fizi. Boleh? Bagi saya, Cikgu. Okey, besar saya bagi Fizi. Okey, semua ada ya? Okey, ada-ada. Di rumah pun tunjuk semua. Tunjukkan kentang masing-masing. Kentang-kentang tunjuk. Terima kasih. Okey, kentang ni kita akan potong. Potong, Cikgu. Potong tetapi sedikit saja di bagian atas untuk buat apa? Jadi, penutup dia. Jadi, kita akan masak telur dalam kentang, Cikgu. Betul. Baik. Okey, jadi kita akan potong di bagian atas saja sedikit. Okey, jom Fizi kita buat sebelah. Silakan, Cikgu. Okey. Saya ikut Cikgu saja ini. Okey. Di tempat Abang Fizi dan Cikgu sekarang ini ada pisau. Pada yang menggunakan pisau, hati-hati berjaga-jaga. Okey, pastikan dengan bimbingan ibu bapa semua. Okey, baiklah. Jom Fizi kita potong di bagian atas saja sedikit. Atas sikit, Cikgu. Betul. Okey. Oh, macam itu kita potong dia. Okey. Okey, ini. Jadi, ini akan menjadi penutupnya nanti. Baik, Cikgu. Penutupnya kemudian. Cantik, Cikgu potongkan dia. Okey. Jadi, seterusnya apa yang kita akan lakukan adalah kita akan ambil isi kentang ini untuk dijadikan sup kentang. Jadi, kita akan korek isi dia dan masukkan ke dalam. Jom. Jadi, macam mana, Cikgu? Betul. Duduk bersila, ya? Cikgu boleh berjalan. Okey. Boleh lakukan di rumah, adik-adik. Yang pastinya kena pastikan ada pengawasan ibu dan juga bapa kita, ya? Ataupun abang-abang yang lebih besar. Kita kena korek macam mana, Cikgu? Sebelum itu, kita buat bentuk dahulu untuk memastikan bahagian tepi dia itu senang untuk dicocok kemudiannya. Okey. Jadi, kita bentukkan sedikit dan kita terus boleh korek. Jom, Fizi. Kita korek. Saya dah lama tak mengorek kentang itu. Jadi, untuk tidak membazir, pastikan isi ini kita masukkan dalam itu. Okey. Boleh tak? Boleh, Cikgu. Okey. Adik-adik, di rumah boleh buat ke? Cuba, ya? Semua di rumah boleh buat, ya? Boleh cuba untuk mengorek kentang yang ada. Saya nak tengok hasilnya kemudian nanti. Boleh, semua. Okey. Cikgu, kalau dah buat kerja ini, saya bersama, Cikgu. Saya kena fokus. Kita buat apa sekali pun, kita kena fokus, adik-adik. Jangan sampai kita hilang fokus. Oh. Ini dalam mana, Cikgu? Dalam mana? Biasanya, Cikgu pilih kentang yang besar-besar. Jadi, mudah untuk kita tengok untuk letakkan telur sebentar nanti. Okey. Okey? Kita nak pastikan. Okey. Sekarang ini, kita masih lagi dalam proses mengorek kentang, adik-adik. Lampak tak? Abang dah korek dalam ini. Kita korek lagi, ya? Korek, ya. Tengok. Apakah cukup? Untuk memuatkan sebiji telur, Cikgu. Tengok. Abang korek. Korek, betul. Hati-hati juga, ya. Betul. Hati-hati. Di rumah itu. Ini, mana adik-adik ini? Adik-adik, kawan-kawan kita dekat sekolah menengah. Haa, masa-masa yang buat itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kan khas, insya'alam. Baiklah, kita telah pun mengasakan satu sup kentang sebenarnya. Haa, dengan api yang dah ada di bawah itu, sup kentang kita agak menarik sebenarnya. Allah, panas. Panas, saya boleh pegang pula. Saya ada super power agaknya. Aduh, panasnya. Okey, tak. Baguslah Fizi ini suka pula saya. Okey. Sup kentang ini nanti boleh dibiarkan begini sahaja dahulu. Sebentar menunggu sup kentang kita masak, kita akan menghasilkan pula telur kentang. Telur kentang? Telur kentang ini. Okey, jom kita cuba buat. Okey, Fizi, di sini ada telur juga. Terima kasih, Cikgu. Ada sebiji telur yang akan dimasukkan ke dalam kentang ini, Cikgu, ya? Betul. Okey, sebelum itu saya juga nak ingatkan semua murid-murid, kebersihan sangatlah penting. Okey, pastikan jika kamu membuat sebarang aktiviti, jaga kebersihan juga. Okey, ini hijen kita untuk kita makan, kan? Jadi kita kena berjaga-jaga, kan? Okey, jom kita cuba. Ini adalah aktiviti yang sangat-sangat seduk. Macam mana, Cikgu? Ada telur dengan kentang ini, macam mana nak masukkan, Cikgu? Apakah nak masukkan saja? Macam ini, Cikgu? Salah, Cikgu. Salah, ada caranya. Kita akan pecahkan telur ini dan masukkan ke dalam ini. Pecahkan telur? Berani tak? Berani, Cikgu? Kita cuba. Saya nak semua murid saya berani mencuba. Boleh? Boleh, boleh. Masih mengorek lagi. Boleh, dia masih lagi mengorek ini. Jom, jom kita sama-sama. Fazlina. Okey, Fazlina. Dah jadi semua? Okey, baiklah. Sekarang kita akan masuk ke dalam. Okey, boleh? Betul. Saya ikut Cikgu saja ini? Boleh. Ketuk dan masukkan dalam itu. Baik, Cikgu. Okey. Cikgu dah masukkan ini. Okey, saksikan cara Cikgu masukkan telur ke dalam kentang. Ini adalah telur yang saya masukkan ke dalam kentang tadi. Seterusnya. Saya akan memecahkan telur saya pula, Cikgu. Saya tengok macam mana Fizi pula. Okey, berjaya tanpa lelehan. Itu lah saya meleleh sedikit Fizi. Mungkin tak cukup ini. Okey, seterusnya kita akan tutup kentang kita ini. Oh, tutup. Oh, tutup balik awak. Kita tutup kentang kita ini. Okey. Sepatutnya kita perlu ada lidi. Lidi bagi mengukuhkannya lagi. Tapi buat masa sekarang ini tak apa. Kita sebab masa yang tidak mencukupi, Cikgu kita akan masukkan. Selepas sup kentang kita selesai habis, kita boleh keluarkan sup kentang kita. Okey. Okey, bawa ke tepi dan kemudiannya kita akan bakar. Okey, betul. Pandai, okey. Ini mungkin adalah api. Tambah kayu sikit dulu. Tambah kayu tetapi pastikan guna satu kayu yang tidak terbakar untuk mengguna, untuk membalikkan. Okey, kita takut nanti. Pastikan semua di rumah berhati-hati. Okey, letakkan sup kentang tadi di dalam, di dalam api tadi. Di dalam api itu. Oh, di barang tadi? Ya, di dalam pandu barang itu. Kemudian kita tambah lagi kayu di bagian atas. Kita nak macam dia oven lah ini. Microwave kan. Kita tambah di bagian atas ini. Baik, Ibu. Dia seelok-elok saja kalau kita guna kayu kecil ke kayu besar, Ibu? Untuk ini. Okey, sebenarnya sebab aktiviti masakan kita ini bersaiz kecil saja. Jadi, esay-eloknya kayu kecil mudah terbakar. Kalau kita nak tunggu lama itu kalau kita nak buat kenduri besar-besar. Bentuk. Buat kenduri kahwin, makan telur kentang. Boleh? Eh, ini macam menarik minggu ini. Tapi, syurga menarik satu dia. Saya sendiri pun hujung minggu rasa macam nak cuba saja sebenarnya. Betul, Ibu. Okey, jadi ini adalah telur kentang yang telah kita hasilkan. Baik. Okey, dan kita akan tunggu dia sehingga masak. Macam mana nak pastikan dia masak ini? Siapa yang tahu? Ada tak yang boleh jawab? Macam mana? Ada tak yang boleh jawab? Adik-adik kita. Bagaimana kita nak pastikan yang telur kentang kita telah masak? Macam mana, cikgu? Fikri boleh jawab tak? Fikri, boleh tak? Mana Fikri? Fikri? Apakah? Fikri. Sila jawab, Fikri. Macam mana kita nak pastikan kentang kita ini masak? Kita nak tengok saja ke macam mana? Kita dengar bunyi letup. Letup-letup. Dengar bunyi letup, kan? Letupan, betul. Tak terfikir pula abang bunyi meletup. Dah pernah mencuba ke ini? Bagus, Fikri. Betul. Salah satu cara adalah kita akan dengar satu bunyi letupan. Mungkin sedikit. Jadi kita kena sentiasa pantau. Janganlah kita pergi jauh apa semua, kan? Selain daripada itu, ada tak jawapan lain? Selain daripada letupan? Danish. Danish syaikal. Danish syaikal. Apa lagi untuk memastikan yang telur kita ini telah masak? Nampak warna hitam. Betul. Apabila kentang ini kulitnya telah pun rentung atau berwarna kehitaman. Jadi, itu bermakna kentang kita telah pun masak. Sepenuhnya. Ya, sepenuhnya. Kita boleh makan kemudiannya nanti. Jadi, kita buang kulit je lah. Kupas kulit je. Betul. Jadi, sebenarnya kulit itu, rasa kentang yang dimasak dengan asap ini berbeza. Sangat sedap sebenarnya. Saya dah mencuba sendiri. Saya harap semua yang di rumah juga boleh mencuba. Walaupun di rumah tanpa kayu api, boleh guna oven saja. Masukkan. Masukkan. Ya. Jadi, kalau dalam oven itu berapa minit, cikgu? Rasa-rasanya. Di dalam oven nanti, betul. Untuk saya yang dah berpengalaman buat di dalam oven, saya gunakan 20 minit. 20 minit? 20 minit untuk memasak saya punya kentang itu. Dalam ketua itu, cikgu. Dalam ketua itu, betul. Bagaimana dengan yang lain? Di rumah, saya rasa semua dah siap. Cuba tunjukkan. Okey, cuba tunjukkan adik-adik. Cuba tunjukkan. Telurnya tak masuk lagi. Bagus, bersih saya nampak. Masukkan telur. Cuba masukkan telur. Okey. Masukkan telur. Kita tengok Danish dah ada lidinya. Weh, Danish dah ada lidi. Baguslah Danish ini. Syafina juga dah menghasilkannya. Syafina pun dah ada. Mana Fikri dan Fikri? Fikri? Fikri dengan Fitri. Fitri tengah buat. Okey, Fikri pun dah siap. Fitri sedang buat. Kalau boleh, tunjukkan dalam itu, dalam kentang anda itu ada tak telur? Ada tak telur? Ada. Okey. Bagus semua. Okey, bagus. Jadi, kita dah pun habis aktiviti pertama, aktiviti kedua, aktiviti ketiga, dan aktiviti yang keempat. Aktiviti keempat ini apa? Tidak ada buat apa ini? Okey. Ya, selepas kita siapkan kentang kita ini nanti, kita perlu kemaskan. Kena kemas. Okey, yang berada di rumah juga begitu saya harap, nanti janganlah sampai mak ayah cakap pinggang pula. Betul. Okey. Okey, jadi tolong pastikan. Kek krim, kemas cepat. Contoh. Contoh. Tapi saya yakin semua orang-orang saya ini baik-baik. Bagus semua. Disiplin tinggi semua ini. Ya. Betul, cikgu. Jadi, kami di studio ini. Dah macam mana, cikgu? Tentang kita ini. Dah masak ke itu? Masak ke belum, cikgu? Nanti kita cuba rasa kita tengok. Oh, panas-panas. Jadi, bagaimana? Ini saja. Kita akan kemas aparatan ini sebentar nanti. Baik. Sama-sama dengan fizik. Okey, kita akan kemas-kemas dulu. Kita berlantik rehat seketika. Kita minum-minum air dulu. Okey, kita akan teroka kejap lagi. Terus melayan Didik TV KPM. Cikgu. Cikgu, 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 cikgu. Tahukah anda, sekiranya seseorang tersesat di dalam hutan dan memerlukan sumber air, kehadiran burung, kumbang, lebah, tebuan dan nyamuk adalah tanda positif untuk mendapatkan air. Ya, selamat kembali bersama dengan Didik TV KPM. Ya, selamat datang kepada rumah. Kami suka pengetahuan saja. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy, yay, yay, happy, happy, yay. Kami suka pengangkat saja. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Hey! Hey! Di sini senang, di sana senang. Di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang. Di mana-mana hatiku senang. Saudala, saudari, lai-lai-lai, lai-lai. Saudala, saudari, lai-lai, lai-lai. Terima kasih kerana menonton! Video ini menunjukkan cara-cara langkah-langkah setiap aktiviti yang akan kita lakukan. Saya rasa mungkin boleh disiarkan bagaimana? Jom kawan-kawan akan saksikan video yang cikgu sediakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan masak sum kentang dan telur kentang. Dan inilah bahan-bahan dia. Kita perlukan hidupkan api. Seterusnya kita akan masak sup kentang. Sekarang kita akan memastikan telur kentang. Terima kasih kerana menonton! Seterusnya kita akan memastikan kentang. Sudah kan? Game untuk dimasak. Seterusnya kita akan memastikan kentang. Terima kasih kerana menonton! Selamat tinggal! Ya. Apakah Zahda hasilnya? Eh, cikgu. Dah siapkah? Cuba kita tengok. Saya rasa macam dah siap, cikgu. Itulah dia. Okey. Jom kita cuba alirkan hati-hati. Siap ke tidak itu? Oh, kita tengok. Kita tengok dahulu ya. Memandangkan masa yang tiap macam ini, kita pastikan. Ah, panas. Ah, panas betul itu. Okey, baik. Ah, lain macam mana? Eh, eh. Boleh? Wah, boleh angkat itu. Saya pun cikgu. Kita tengok. Bagaimana ada hasil tak? Ada hasil tak. Okey. Biasanya sepatutnya dia akan berwarna kehitaman sedikit. Okey? Tapi kita tengok ini macam okey saja. Cuba kita tengok bagaimana telur itu. Dah masak atau belum? Wah, okey. Boleh. Boleh saksikan. Eh, eh, cikgu. Betul-betul masaklah, cikgu. Tengok saya. Dah jadi. Aduh. Tak apa. Okey, tak apa. Baik, cikgu. Kita makan ini. Okey, inilah dia. Kita akan makan sebentar lagi nanti. Okey? Boleh? Cikgu, saya tak sabar-sabar, cikgu. Alamak, tak apa. Boleh masak lain lagi nanti. Dah pandai semua, kan? Yang di rumah bagaimana? Bagaimana? Semua boleh, ya? Semua boleh, ya? Wah, dia dah tunjuk hasil. Nampak? Danish Haikal cuba tunjukkan. Cuba tengok. Cuba tengok, nampak. Kulitnya berwarna kehitaman. Wah, rentung. Haikal punya. Danish Haikal. Wah, pagi ini, makan telur kentang. Selamat telur kentang kita rasa rambut. Fazlina, rentung betul awak tengok, ya? Wah, dah ada hasil. Wah, hebat semua. Wah, hebat. Jadi, cikgu, memang kita kena memasukkan lidi, cikgu, ya? Lidi itu tadi sebenarnya untuk tutup dia. Tutup saja. Untuk dia saja. Itu tujuannya sebenarnya. Okey, nak bagi dia ketat lagi lah, kan? Kita takut kita punya kentang akan berubah-ubah nanti. Okey, saya rasa itu sahaja untuk empat aktiviti yang telah kita lakukan. Jadi, saya nak rumuskan apakah pemerintah kita padari ini. Okey, jom kita sama-sama saksikan. Okey, inilah dia tadi antara aktiviti-aktiviti yang kita lakukan dalam tuajuk, rekreasi dan kesengganan masa free kita dengan topik... Topik apa? Topik kita ikhtiar hidup. Hidup. Alhamdulillah. Ingat, bagus. Suka saya. Okey, jadi apa yang kita perolehi, saya harap semuanya di akhirnya untuk apa kita belajar. Yang pertama, untuk membina kekuatan fizikal dan mental kita. Okey, untuk kita bertahan duduk dalam hutan nanti. Betul. Ataupun mungkin di rumah, ibu ayah kita pergi bekerja. Okey, jadi kita satu orang saja di rumah. Kita rasa lapar. Okey, kita rasa lapar. Ini adalah antara masakan yang paling mudah. Okey, jadi kita akan boleh bina kekuatan fizikal dan mental. Yang kedua, dapat meningkatkan pengetahuan. Saya yakin, hari ini semua dah rasa macam teruja. Betul, cikgu. Kita rasa teruja. Okey, kita dapat menghasilkan sesuatu yang baru. Okey, pengetahuan baru dalam harian kita. Setiap hari adalah satu proses pembelajaran. Hari ini satu proses belajar. Saya yakin sangat. Yang ketiga, kita membentuk kreativiti dan inovasi. Di sini, mungkin di akhir nanti, cikgu harap semua boleh bentukkan makanan dan buat tambah. Boleh tambah lada sula. Daun sederi ke? Betul, daun sederi dan sebagainya. Garam sikit. Memang saya telah membentuk kreativiti dan inovasi fizi. Betul. Dan yang tak air sekali adalah kita nak meneroka. Hari ini kita selalu teroka, kan? Kita dah meneroka kemahiran kita semua. Sebenarnya, kita semua mampu. Boleh? Betul tak? Betul, cikgu. Saya sebenarnya bukanlah seorang yang pandai masak. Sama dengan saya, cikgu. Tapi bila kita mencuba ini, kita jadi yakin. Kita dah meneroka satu kemahiran yang baru. Itu dia tadi rumusan yang dapat kita jelaskan di akhir pembelajaran ini. Kita harapkan kepada semua yang sedang menonton kita ini dapat mengaplikasikan ia dalam kehidupan kita. Okey, cikgu. Di akhir pembelajaran nanti, kita akan ada kod QR. Dan boleh imbas di situ, insyaAllah kita boleh belajar bersama-sama. Betul, cikgu dah pun sediakan satu kod QR untuk semua murid-murid seluruh Malaysia boleh guna ini. Boleh imbas sekarang, murid-murid. Okey, ini adalah latihan. Latihan kita untuk pelajaran kita hari ini. Latihan pengukuhan. Kekreasi dan juga kesenggangan itia hidup kita. Itia hidup, betul. Baik, cikgu. Terima kasih, cikgu. Kerana sudi berkongsi satu pengalaman yang baru pada hari ini. Saya juga sangat senang sebenarnya. Saya kali pertama melihat kentang boleh dimasak. Bersama-sama dengan telur berupanya, cikgu. Betul. Okey, cikgu. Sekiranya ada murid-murid yang senang menyaksikan kita sekarang ini. Mungkin ada satu kata-kata cikgu bersebenar dengan bulan kebangsaan ini. Okey, betul. Saya juga nak mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat bulan kebangsaan kepada semua murid-murid saya dan juga rakan-rakan saya di seluruh Malaysia. Okey, saya harap dengan semangat bulan kebangsaan ini, kita akan terus semarakkan api semangat kita untuk bekerja dengan bersungguh-sungguh, dengan baik. Okey semua. Saya harap yang di rumah pun bolehlah menjamu selera. Okey, boleh makan menjamu selera selepas ini ya. Baik. Terima kasih kepada cikgu Saiful kita. Terima kasih kepada murid-muridnya di Sekolah Menengah Perindikan Khas Vokasional Syah Alam. Kerana sudi meluangkan masa pada hari ini. Betul. Baik, kita harapkan apa yang kita dapat belajar ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Dan kalau boleh, ajar kawan-kawan yang lain. Betul. Kemahiran-kemahiran ini. Cikgu, sebelum kita meninggalkan studio ini, cikgu, jom sama-sama kita buat macam tadi, cikgu. Okey, saya jemput sekali semua berikut saya, boleh tak? Okey, sama-sama. Semua berdiri, jom. Deniz Syahikal, Nidnur Fazlina, Nurul Ashfarina, Muhammad Fikri, Ahmad Fikri dan juga Maizsaraf. Mereka orang bangun betul-betul. Okey, jom sama-sama di rumah pun boleh ikut Abang Fizy dan juga Cikgu Saiful. Baik. Sama-sama kita musik. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Laudala。 Laudari. Lailai, lai, 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 lai. Taudala. Saudari. Lailai, lai, 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 lai. Eh, bye-bye. Selamat tinggal!